Halo para penonton setia Arya Saloka dan Putri N yang baik hati. Jumpa lagi bersama Jelajah Investigasi yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terhits dan teraktual seputar Arya Saloka dan Putri N. Yang baru bergabung di channel ini mari bangun channel ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Jelajah Investigasi. Selamat mendengarkan. Beredarnya rumor soal rumah tangga Arya Saloka yang retak memang membuat nama dari Putri N semakin disorot oleh publik. Ditambah lagi dengan perubahan yang drastis yang ia tunjukkan melalui penampilan yang paling baru. Pasalnya, ibu dari satu anak ini memilih untuk melepas hijab yang dulu sempat dikenakannya saat muhalaf dan menikahi Arya Saloka. Selain melepas hijab, Putri N juga semakin berani mengenakan pakaian-pakaian yang lebih terbuka. Tak hanya soal pakaian, setiap perkataan hingga tindakan yang dilakukannya pun akan ramai diperbincangkan dan menuai banyak komentar. Salah satunya soal dirinya yang baru-baru ini membagikan beberapa curhatan melalui media sosial. Bagian yang menarik, ada pada dirinya yang mengutarakan soal hidupnya yang sedang memasuki fase yang baru. Bukan fase yang berkesan baik, ia seolah menyindir mengenai beberapa orang yang memberikan nasihat kepada dirinya yang berakhir berantakan. Memasuki umur dengan pertemanan yang isinya orang-orang mumet dan saling nasihati padahal sama-sama amburadul, tulis Putri N. Namun curhatan yang disampaikan oleh ibu dari satu anak ini tidak hanya berhenti di situ. Ia diduga memberikan kode soal hubungan yang ia miliki dengan seseorang. Meski hubungan itu ada, ia tidak mencoba untuk memaksa orang tersebut bertahan di sisinya. Aku tidak menahan orang-orang yang tak mau tinggal, tulisnya. Walaupun begitu, Putri N kemudian melanjutkan jika dirinya berharap memiliki perasaan yang sama dengan seseorang yang tidak diketahui tersebut. Masih ditambah dengan harapan bisa mengetahui kabar dari seseorang tersebut. Maksudku akan menyenangkan memiliki perasaan yang sama. Akan menyenangkan bisa mendengar kabarmu, tambahnya. Terakhir, Putri N menyinggung mengenai adanya perasaan yang dimiliki namun tidak ditanyakan seperti apa. Hingga akhirnya ada kemungkinan untuk putus alias berpisah. Meski berpisah, konon tetap ada harapan untuk saling mencintai. Hanya cara yang sederhana untuk menanyakan bagaimana perasaanku. Untuk membungkuk sedikit sebelum kita putus. Akan menyenangkan untuk mencintai satu sama lain dalam cara yang sederhana. Curhat Putri N. Putri N kembali membagikan Instagram story yang mengisyaratkan kehidupannya saat ini. Arya Saloka juga memperlihatkan momen ketika menghadiri acara di media sosial. Putri N kembali membagikan Instagram story yang menunjukkan kehidupannya tengah tidak baik pada Sabtu, tanggal 12 Agustus. Ia menerangkan kalau teman-temannya juga dalam kondisi yang serupa. Putri yang menyebutkan kini tengah ambur adul namun tetap saling menasihati dengan teman-temannya. Ia lalu bercanda kalau tidak perlu menandai sosok teman yang dimaksud dan mengajak berbincang melalui direct message atau DM. Memasuki umur dengan pertemanan yang isinya orang-orang mumet dan saling nasihati padahal sama-sama ambur adul, bunyi tulisan yang diunggah oleh aktris cantik kelahiran tahun 1990 itu. Tidak perlu ditandai, kalian tahu siapa kalian. Bebas untuk DM aku, tulis N dalam bahasa Inggris selalu menambahkan emoji tertawa. Berbeda dari putri, Arya Saloka memperlihatkan unggahan yang berbeda sekitar 2 jam setelahnya. Ia berbagi salah satu potret terbarunya yang ceria. Foto Arya ini diambil kala menghadiri salah satu acara. Ia tampil dengan kemeja putih ala beskap. Lalu, aktor kelahiran tahun 1991 itu mengenakan jarik batik biru di potret tersebut. Arya tersenyum cerah pada momen candi terbarunya tersebut. No cap, tulisnya di caption. Potret baru Arya mendapatkan banyak pujian dari para penggemar. Senyum sang aktor dikatakan membuatnya semakin terlihat rupawan. Tuhan tolong aku, katakan padanya. Aku cinta dia, ucap salah seorang penggemar. Senyumnya adalah segalanya, kata lainnya. Gulaku di dapur pindah kemas Arya gengs, gombal lainnya. Sementara itu, rumah tangga Arya dan putri menjadi teka-teki besar di kalangan publik. Keduanya dikatakan sudah bercerai namun kebenaran terkait hal tersebut tidak dapat dipastikan. Meski begitu, Arya dan putri sama-sama telah menghapus kebersamaan di Instagram masing-masing. Putri Anne sempat memperlihatkan rasa geramnya karena warganet yang terus mengomentari kehidupannya, termasuk soal salat. Pasalnya diketahui Anne merupakan seorang muhalaf yang berpindah keyakinan saat dinikahi Arya Saloka. Tadi suruh-suruh salat. Sekarang gue udah salat, dibilang, cepet banget salatnya. Kaget kata Anne di salah satu siaran langsungnya. Emang harus komentar hidup orang? Mulut kalau enggak komen tuh enggak enak kayaknya, sambungnya. Bahkan bukan cuma Anne, asistennya juga ikut panas karena warganet yang mengomentari salat ibu satu anak tersebut. Terus itu yang komen salat cepet banget emang udah salat. Emang yang salatnya lama bakal diterima, semprot titi, asisten Anne, yang kemudian malah mengompori reaksi panas sang asisten. Di tengah panasnya momen tersebut, video lawas Amanda Manopo kala sedang siaran langsung kembali diungkit warganet. Seperti dilihat di akun tiktok at serba.serbi.1, Amanda dibanjiri banyak pujian karena dianggap mempunyai atitude yang baik kendati seorang non-muslim. Pasalnya Amanda yang masih terlihat berambut pendek tersebut diduga menghentikan sejenak liftnya karena azan berkumandang. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Mari ikuti terus channel ini yang akan memberikan kabar terbaru seputar Arya Saloka dan Putri Anne serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Dan jangan lupa berikan komentar positifnya agar kalian mendukung berita terbaru selanjutnya dari Jelajah Investigasi. Terima kasih telah menonton!